Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Senki TV yang dirahmat Allah Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan Renungan Sore Ba'da Mahrib Dan renungan ini dilakukan oleh para kiai Dan para sesepuh ulama EU di Kabupaten Daya Mas Ya, berdasarkan hasil evaluasi silaturahmi dari 4 balon Kami berkesimpulan bahwa Iai Haji Sadar Munanto masih layak Untuk menjadi ketua PCNU Kabupaten Daya Mas Dengan alasan 1 Selama memimpin NU Banyu Mas Periode 1 Bisa membangkitkan warga NU untuk berhidmat Terbukti terbetulnya NWC dan ranting NU Di setiap wilayah kecamatan dan desa di Banyu Mas Yang tadinya belum semuanya terorganisir 2. Menerbitkan Kartano yang merupakan identitas yang penting Untuk saku warga NU 3. Menghidupkan dan membesarkan laksis NU Banyu Mas Dengan meningkatnya perolehan koin NU 4. Bidang Pendidikan NU plus Bumi Dibanding sebelumnya terbukti sumbang sih PCNU Dalam pembangunan kampus UNU Yang merupakan kebanggaan warga UNU 5. Perekrutan mahasiswa UNU dengan program Satu Ranting Satu Mahasiswa terbukti berhasil 6. Pendataan warga NU yang dilakukan maraton Sampai mendapatkan penghargaan Tidak diberi tepuk tangan Tidak apa-apa 7. Percepatan perwakafan tanah dan bangunan Maupun Masjid Musola Menunjukkan peningkatan yang signifikan 8. Berjuang keras ketika UNU mau visitasi Harus ada uang sekian juta Seharus ada ruang, gedung Tempat kuliah yang belum memadai Kemudian MOI dengan pihak ketiga Selesai visitasi terus bergerak sampai sekarang Yaitu perluasan tanah UNU 9. Masih banyak yang belum disebutkan disini Mari kita pilih kembali Agar program yang sudah terlaksana Bisa ditingkatkan Yang belum tersentuh Kita munculkan dalam periode 2023-2028 Terima kasih atas dukungan dan suara semuanya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dua periode